Anda masih bersama saya Farah Pumtasi Seputar, Banu Raya Malam, pemisah sebanyak 85 siswa-siswa sekolah luar biasa negeri A, Kota Bandung bersama pengajar dan orang tua mereka memperingati Hari Disabilitas Internasional atau HDI. Kegiatan tersebut pemisah diisi dengan acara pokok menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo tentang kondisi sekolah mereka. Bertempat di lapangan upacara SLBN A, Kota Bandung, Jalan Pajajaran, sebanyak 85 siswa dan siswi beserta para pengajar dan orang tua siswa memperingati Hari Disabilitas Internasional atau HDI bertajuk literasi dan panggung ekspresi. Sesuai temanya, dalam acara tahun ini, seluruh siswa-siswi termasuk guru dan para orang tua dilibatkan dalam kegiatan membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait kondisi sekolah mereka yang dinilai sudah tidak nyaman lagi untuk melakukan kegiatan dan belajar mengajar. Mereka berharap bangunan sekolah tersebut segera direnovasi. Dwi Ciptolaksono, salah seorang siswa mengungkapkan alasannya, menulis surat kepada Presiden tidak lain untuk meminta bantuan terkait penambahan ruang kelas baru. Karena ruang kelas saat ini dirasa masih kurang dibandingkan dengan jumlah siswa. Kita sehari-hari bisa belajar dan tenang, tapi di balik itu semua kadang kita kesak gitu. Ruang kelas kami ada yang bercampur. Terkadang kalau campur gitu banyak yang mengeluh, ada banyak yang berbicara besar. Aduh, nggak fokus, pengen, bisa. Jadi, hari-hari biasa dijalani, tapi ketika sudah masuk kelas, kadang konsentrasi terpecah, karena rasa itu ada yang digabung. Kepala Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri A Kota Bandung, Wawan, mengatakan peringatan hari disabilitas kali ini digelar dalam bingkai literasi berupa menulis surat bersama. Hal tersebut bertujuan untuk mewadahi semua harapan dari perspektif siswa. Pada bagaimana sekolah kami, pada aspek standar minimal layanan pendidikan bagi Tuna Netra, itu bisa terpenuhi. Sebagai mana diketahui, berdasarkan literatur yang ada, sekolah kami adalah sekolah tertua, dengan berbagai dinamika yang ada, dengan kondisi yang sekarang ada, bahwa posisi kami menjadi tidak jelas. Rencananya, surat terbuka para pelajar, guru, dan orang tua, siswa SLBNA Kota Bandung tersebut, akan secepatnya dikirim ke kediaman Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta.